Itu mungkin karena saya katanya cancer apa bintangnya cancer itu ya katanya tidak suka konflik kayak gitu-gitu kan jadi it is not good di bisnis Perkenalkan nama saya Yayu Sukardan saya founder dari Joglo Ayu Tenan jewelry dan art fabric makerspace ya jadi di tempat kami ini ada produksi dan juga pelatihan-pelatihan untuk keratinan dan seni olah kain disini jadi awal mulanya 2015 berdiri awal mulanya hanya untuk menjadi tempat berkumpulnya Komunitas untuk jewelry jewelry di Yogyakarta gitu tetapi sejalan dengan waktu kami kan belajar dan mengajar jadi kami bertukar peran ada yang belajar nanti besoknya menjadi pengajar gitu Karena kekuatan sosial media komunitas ini membuat komunitas lain pun ingin tertarik juga belajar disini tidak tersebatas di Jogja di Indonesia bahkan di luar negeri juga gitu Nah kemudian ilmu yang diajarkan workshop dan sinergi disini akhirnya tidak sebatas hanya jewelry tetapi juga yang berhubungan dengan usaha misalnya kayak fotografi copywriting fashion kemudian food juga memang pernah copy test terus akhirnya membuat juga para mahasiswa desain produk kemudian manajemen bisnis bahkan riset S1 S2 mereka kepingin melakukan sesuatu bersama disini gitu Nah sejalan dengan itu beberapa company pun korporat tertarik juga untuk melakukan aktifasi karena akhirnya ketika kami 2017 mendapatkan Biasiswa dari Australia Award untuk Business Readiness and Jewelry Design di Brisbane di Griffith University Masing-masing dari kami harus mengajukan proyek dan Joglo Ayu Tenan itu menjadi Tourist Destination Experience Jadi kalau biasanya orang ke Jogja bisa melihat pembuatan Pak Bia nah disini orang bisa merasakan membuat kraft disini ya gitu awal mulanya seperti itu ya Kenapa kami bikin Joglo bangunan khas Jawa kan gitu lebih kepraktisan juga dan dia open space gitu jadi sehat secara sirkulasi udara Dan Joglo itu kan tempat bertemunya tempat bertemunya orang kan gitu kalau di Jawa gitu Ayu mean beautiful ya gitu kan luar dan dalam gitu harapannya cantik luar dan dalam karena yang dibuat itu ayu-ayu gitu kan gitu Tenan itu untuk penegas gitu penguat gitu seperti itu Awalnya Joglo Ayu Tenan itu hanya membuat jewelry apa namanya yang non perak gitu kan ya tetapi sejalan dengan waktu kami dengan komunitas Komunitas ini membuat jewelry dengan macam-macam jenis gitu kan misalnya dari ada yang batu logam ada yang kain kulit polimerkle dan macam-macam itu Akhirnya kami semua belajar macam-macam informasinya jadi akhirnya tambah ada pelatihan-pelatihan disini gitu Jadi akhirnya kami menetapkan ini menjadi semacam makerspace bertemunya para makers untuk bertemu bersama gitu apa berkegiatan bersama Misi kami dari Joglo Ayu Tenan itu menjadi trendsetter daripada kerajinan buatan tangan yang juga sekaligus menunjukkan ada peran kolaborasi dalam proses pembuatannya gitu Jadi kami tiga hal pertama bisa menjadi pioner untuk contemporary jewelry kemudian materialnya kita ramah lingkungan kemudian dalam pembuatannya melibatkan kolaborasi Jadi tiga hal itu yang kami coba selaraskan ketika membuat suatu produk Kenapa saya memilih budaya lokal untuk inspirasi bisnis itu karena kami pernah ikut salah satu kegiatan inkubasi dari Bank Indonesia waktu itu Ikra Mentornya itu salah satu itu memberikan satu pemahaman yang saya ingat terus dan saya apa share ke teman-teman semua bahwa kekhawatiran para kami desainer adalah produk kami itu kan dicontek ya Mentornya itu bilang percayalah karena kekuatan dari Indonesia itu adalah budaya dan maritim gitu itu tidak bisa dicontek kan gitu Nah kembali ke Jogja Jogja itu sangat banyak sekali budayanya disini ke aneka ragaman kemudian apa ya indigenesnya kemudian ya kan makanan semua karifan lokal itu adalah gitu Itu membuat saya dan tim desain itu dan teman-teman komunitas ini menjadi tertantang untuk mengeksplor suatu daerah kemudian menjadi inspirasi Yang pertama awalnya itu adalah kota gede kota gede yang awal dari kerajaan Mataram itu betul-betul ternyata saya dari situ belajar sejarah Pertama dari Hindu ya Hindu terus kemudian apa Islam terus kemudian Belanda gitu baru Merdeka ternyata itu mempengaruhi arsitektur dan juga warna gitu warna dari semua bangunan arsitektur Kemudian corak-corak terus bahu danyang gitu aduh saya tuh rasanya excited mempelajari itu nah kemudian tahun berikutnya kami keraton Jogja Tahun berikutnya kami gudeg Jogja karena ini terus habis itu sekarang kami sedang mengangkat ini sumbu filosofi Ya itu cosmological access itu barusan mendapatkan pengakuan kan gitu jadi itu kami sama komunitas sedang membuat itu menjadi bentuk jewelry gitu ya Untuk timnya Joglo Ayu Tenan itu ada beberapa grup ya yang pertama memang tim karyawan yang ada di kantor Kemudian ada juga grup yang kolaborasi dengan kami yang kita empowering itu tim artisan jewelry Itu ada apa namanya asosiasinya juga asosiasi pengrajin perasaan Jogja dimana kami bisa berkolaborasi material desain segala macam Kemudian ibu-ibu yang kami berdayakan di pedesaan di setiap titik dimana karyawan kami tinggal gitu Jadi itu bentuk caranya kami sekalian supaya membentuk lingkaran di tempat tinggal karyawan juga lebih ke koordinasi juga gitu kan Jadi sekarang tersebar dari kabupaten dan kota di Jogja gitu Berikutnya grup di Fabel, di Fabel Community Jadi ini tiga grup yang merupakan ekosistem yang kami gerakkan di Joglo Ayu Tenan gitu Alhamdulillah Joglo Ayu Tenan sudah bisa merambah pasar internasional Karena kami sudah dilibatkan juga untuk pameran berskala internasional sejak 2012 Waktu itu ke Malaysia Trade, kemudian ke China, China Asia Expo Tiga kali kami ikut dari Kementerian Kemudian TEI juga Trade Expo Indonesia di Jakarta Kemudian dengan Bank Indonesia Produk kami juga dibawa ke Singapura International Jury Day Expo Di Dubai, Dubai Expo juga dibawa ke sana Tahun 2022 kami dipilih oleh Pertamina untuk mengikuti pameran tong tong vel di Belanda gitu Waktu itu dicari brand owner yang perempuan mengempower di dalam kegiatannya ada kegiatan empower Pertamina dan Pak Erick Thohir waktu itu kami ada di BUMN di Belanda gitu kan Bahkan kami juga pernah mendapatkan request untuk menerima order dalam jumlah besar Dan dengan harga yang ditekan kami bilang terima kasih perhatiannya Kami bukan mass product Kami tidak membuat dengan mesin Kami membuat sepenuhnya dengan buatan tangan Dan we do empowering women and artisans gitu Jadi we have our own value gitu Jadi mereka paham Jadi menurut saya itu bukan market kami Jadi market kami akhirnya yang di luar negeri juga semacam konsep store atau butik-butik gitu Ketemu marketnya seperti itu gitu Oh banyak sekali pemerintah membantu sektor UKM ya Dan ternyata di pandemi kita survive itu justru UKM ya menurut saya Dapat kain hibah dari pemerintah lalu dibatik oleh pembatik Jogja Kemudian kami para desainer diminta untuk mendesain produk yang kekinian Yang bisa dijual yang marketable gitu kan Dan kami mendesain namanya Korean Headband Seru nih Nah pertama dari batik kan Kemudian dan itu best seller sampai sekarang Dan itu tulang punggungnya Jogja juga Kemudian kita membuat dengan luriknya Jogja juga gitu lurik Akhirnya kita berburu wastra seluruh Indonesia Ada beberapa tradisi yang hampir hilang Karena jumlah pengerajinya itu Hampir punah karena usia gitu Jadi tidak ada regenerasi di bawahnya Itu tata sungging di Imogiri sana gitu Zaman sekarang itu kan Siapa yang mau nonton wayang kulit gitu kan Dan akhirnya setelah riset ke Tentang kota gede Itu tentang ceritanya Tetapi material tadi yang saya bilang kan Kisah inspirasi kemudian materialnya Pakai tata sungging Tata sungging itu teknik yang sama untuk wayang kulit Bentuknya itu kayak square Ini dari kota gede Resitektur kota gede gitu Jadi life between worlds Jadi dia di kota gede itu kan Apa ini Di lorong-lorong kayak gitu kan Itu kami bentuk sebagai Garis-garis ini masuk ke lorong-lorong kayak gitu Nah ini warnanya juga warna alam Jadi dari sini kita mengajarkan bahwa Baik dengan membeli produk ini Anda telah berkontribusi Mempreserve tradisi tata sungging yang hampir hilang gitu Jadi maka si pengrajin di desa ini akan happy Karena produknya dibeli itu Misi-misi saya banyak ke arah sana gitu Jadi yang pertama saya bilang tadi Yang penting cantik dulu ketika dipakai Nah nanti ceritanya mengalir belakangan gitu Pesan saya untuk para generasi muda ya Yang mungkin masih gak tertarik sama budaya lokal ya Sering-sering membaca Sering-sering traveling Sering-sering traveling Kemudian sering sharing juga Hal-hal yang menarik dari kearifan lokal Karena menurut saya Dengan talenta untuk bisa Saring sharing kebaikan Itu akan dampaknya akan lebih luas Untuk memberi kebaikan ke lebih banyak orang lagi gitu Jadi dan yang penting Pesan saya yang paling dalam untuk generasi muda itu Yang antusias Jangan malas gitu Karena sekali kita malas Maka keretanya akan jalan terus gitu Prinsip utama untuk generasi muda itu Antusias, harus antusias gitu Harapan untuk Joglu Ayu Tenan Dan juga buat mitra atau karyawan yang tergabung dalam komunitas ini Kita semua bisa membesar bersama Masing-masing juga bisa mandiri Umur saya kan sudah menjelang 60 tahun ya Jadi saya pengen punya legasi Bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari selama di Joglu Ayu Tenan Bisa membuat orang-orang mandiri juga Bisa membuat usaha sejenis juga bisa Lalu kita berkolaborasi bersama Karena menurut saya Kebutuhan untuk penyediaan Aksesoris atau kraft itu Masih sangat luas Dan pasar masih sangat besar Dan menurut saya Value kita itu cukup kuat Untuk bisa membuat buyer Ataupun para customer kita di luar negeri Menyukai produk kita Dan menurut saya Kalau kita berkolaborasi itu Akan lebih kuat Dan Indonesia menurut saya Akan lebih keren ketika kita bersama-sama gitu Jadi terbukti ketika pandemi Akhirnya kita bisa bersama-sama berkolaborasi Terutama ekosistem kerajinan di Jogja Kita bisa survive dengan sehat dan nyaman gitu Sukses itu menurut saya Yang kita lakukan yang menurut kita baik itu juga Berdampar sama semua orang yang bekerja dengan kita gitu Saya itu selalu tidak terlalu suka publikasi ya gitu Jadi lebih karena menjaga teman-teman semua gitu Jadi lebih baik kayak bergerak di diam gitu kan gitu Karena juga mungkin usia juga saya juga lebih ketenang gitu kan Terus bagi saya sukses itu Kebahagiaan yang saya dapat ketika menerima sesuatu itu juga dirasakan oleh orang-orang yang bekerja sama kami gitu Oh jombong aku sendiri seneng teman-teman yang lain nggak happy itu tuh Ada bintangnya cancer itu ya Katanya tidak suka konflik kayak gitu-gitu kan Jadi it is not good di bisnis katanya Tetapi menurut saya bahagia tuh Kalau apa namanya yang saya rasakan itu bisa dirasakan yang sama sama tim saya gitu Itu menurut saya sukses itu Ya Doa dari teman-teman semua ini akan menggerakkan ini semua Bersama bermetamorfosa Bersama-teman semua ini akan menggerakkan ini semua